Kau ubah duniaku, denganmu ku tak ragu Ku kuat di dalammu, lupakan yang telah lalu Kini ku hanya memandangmu, kehadiranmu selalu Bangkitkan seluruh hidupku Ku bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku Ku menang di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku Kau jelikan mataku, kau ubah duniaku Janganmu ku tak ragu, ku kuat di dalammu Lupakan yang telah lalu, kini ku hanya memandangmu Kehadiranmu selalu, bangkitkan seluruh hidupku Ku bebas di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku Ku menang di dalammu, bersorak memujimu Yesus, kebanggaanku Ku menang di dalammu, bersorak memujimu 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 Your presence, my energy Your presence, is changing me Bebas di dalammu, bersorang memuji-Mu Yesus, kebanggaanmu Kebanggaan di dalammu, bersorang memuji-Mu Yesus, kebanggaanmu Cintamu pulihkanku Membuka mataku melihat rencanamu di hidupku Caramu memandangku Sungguh beda dari yang kira Yang terbaik kau nyatakan Bukan karena kuat dan hebatku Tapi karena kuasamu Tuhan Bekerja lah dah siap di hidupku Usia But I am yours Lord I am yours Lord I am yours Lord I am yours Caramu memandangku Sungguh beda dari yang kira Yang terbaik Selamat sore Senang sekali disini Agnes bisa hadir ya 6 menit keluarga Rema di acara 60 BPS 60 menit bawa perubahan sejati Tepatnya di edisi 23 Agustus tahun 2021 Dan di kesempatan sore hari ini ya Dengan tema example Apa yang akan dibahas nih ya Oleh teman-teman dari Unlimited Fire Pastinya nih disini Agnes sudah tergabung Dengan Pastor Samuel Anton Pastor Yusuf Rago Dan juga Pastor Alberto Saputra Halo, shalom selamat sore Shalom Agnes, keluarga Rema semuanya So glad to be back Yes Yes, selalu bersemangat ya Kalau sama teman-teman dari UF ini ya Oke deh kalau gitu Langsung aja nih Boleh sama Pastor Samuel Anton Silahkan Pastor Iya, thank you Agnes dan keluarga Rema semuanya Sebelum nanti kita akan discuss banyak ya Kita ngobrol-ngobrol bersama dua sahabat Saya juga Pastor Alberto dan Pastor Yusuf Hari ini saya akan mengawali dulu ya Karena kita akan membahas temanya Menarik sekali Example Atau gimana kita Menjadi contoh atau teladan Karena dasarnya itu Ada satu survei dari bilangan research Itu dari 4.095 orang Anak muda di Indonesia Dan setelah disurvei itu Ada satu hasil yang mengagetkan gitu ya Jadi hanya satu dari tiga orang Pemuda Kristen di Indonesia Yang benar-benar menjadikan para pemimpin Atau pelayan Tuhan di gerejanya Sebagai orang-orang yang diteladani dalam hidupnya Wah itu menarik Itu artinya kan sebagian besar Dari anak muda melihat ada hal yang gak sinkron nih Dari pemimpin atau dari pelayan-pelayan Tuhan di gerejanya gitu ya Ada perbedaan sikap di atas mimbar dan di luar mimbar gitu Atau ada hal yang berbeda dari perkataan dan perbuatannya Nah satu hal di perlindungan saya Saya juga gentar ya Kami ini pemimpin juga Pemimpin generasi Pemimpin anak muda gitu Satu saya ingat pesan dari Rasul Paulus kepada Timotius Saya suka di dalam satu Timotius 4 E2 Dalam terjemahan firman Allah yang hidup Dikatakan seperti ini Jangan sampai orang lain meremehkan engkau Sebab engkau masih muda Jadilah teladan untuk mereka Biarlah mereka mengikuti caramu mengajar dan caramu hidup Jadilah pedoman bagi mereka dalam hal kasihmu Imanmu dan pikiranmu yang bersih Wah itu powerful sekali Jadi ternyata yang berbicara paling keras itu ternyata Bukan sekedar perkataan kita Tapi cara kita hidup gitu Itulah jadi pedoman bagi mereka Itulah jadi teladan bagi mereka gitu Nah jujur Itu membuat saya jujur saya sangat aware Karena gini, kalau Agnes atau keluarga Rema tanya Apakah Pastor Anton pernah gak jadi teladan? Ya pernah banget gitu ya Pernah Pernah gak hidupnya munafik? Pernah banget gitu Dan dari proses itulah saya belajar banyak Dan dari hal yang saya alami dalam proses kehidupan itulah Yang mengubahkan hidup saya Dan saya pengen share kepada keluarga Rema Jadi hari ini saya gak akan tunjuk Oh ada orang itu tuh, orang itu gak jadi teladan Itu dari saya dulu sendiri Jadi dari saya sendiri dan saya ingin share tentang kegagalan saya Dan gimana saya bisa pulih gitu ya Jadi yang pertama yang saya belajar Setelah saya hidup dalam kemunafikan Dan menjadi tidak teladan dalam hidup saya adalah Yang pertama bahwa sadari bahwa Pelayanan itu bisa datang kapan saja Saat kita membangun kehidupan yang benar dengan Tuhan Tapi pelayanan akan hilang kapan saja Saat kita tidak memperhatikan kesehatan rohani dan karakter hidup kita Nah itu yang perlu kita sadari Saya pernah tuh Saya melayani, aktif melayani Tapi saya tetap jatuh bangun dalam dosa Saya pernah gitu Dan awalnya saya merasa Kok merasa susah lepas ya Kok aku munafik banget kok susah lepas ya Sampai satu kali saya sadar hal ini Ternyata nih ya Kita terikat Itu bukan karena soal dosa yang terlalu kuat mengikat Tetapi karena kita sendiri yang memutuskan terus menjadi penikmat Jadi itu masalahnya Jadi bukan karena dosanya yang kuat mengikat Tapi saya ternyata diam-diam memutuskan diri untuk terus menjadi penikmat Jadi saya ingin share buat keluarga Rema semua Dulu saya cari Tuhan hanya untuk persiapan pelayanan Saat selesai pelayanan saya bisa nyanyi Sekarang saya sudah bebas gitu ya Pelayanan jadi kayak beban Nah itulah yang membuat saya Dalam hidup ini malah yang membuat saya nikmat adalah Ketika saya terus jatuh bangun dalam dosa Dan yang pastinya kalau cari Tuhan hanya untuk persiapan Untuk hanya untuk persiapan khutbah, persiapan sharing Ya yang jarang berduaan dengan Tuhan Pasti akan menduakan Tuhan Itu aja sih poinnya Jadi sadari kalau keluarga Rema Saat kita mendua hati Itu akan membuat hidup kita dalam kemunafikan Dan itulah yang pada akhirnya dilihat generasi Kok memimpinku hidupnya gak sinkron ya Nah itu yang perlu kita perhatikan Yang pertama jangan kejar pelayanan gitu ya Jangan kejar pelayatan Yang terpenting bukan melakukan banyak pelayanan Tapi perhatikanlah dan rawatlah kesehatan Dan kehidupan rohanimu Maka hidupmu itu akan sinkron Itu yang pertama gitu ya Lalu keluarga Rema yang kedua Ini menarik juga dan membuat saya bertobat adalah Kenapa hidup kita gak jadi teladan Dan menjadi tidak sinkron dilihat Karena hidup kita tidak otentik gitu ya Gak asli Mungkin banyak topeng yang kita pakai Itu dulu saya banyak pakai Topeng yang kelihatan sok sempurna gitu Kelihatan kesempurnaan kita Topeng sok kuat Topeng di awan-awan gitu Suci kudus tak bercelat Jangan setuh saya gitu ya Ada gitu ya Tapi padahal sadari bahwa Generasi saat ini Terutama generasi milenial Si Alfa Saya mau katakan generasi saat ini Pekas sekali Dengan hal yang otentik Dan kalau ada hal yang gak otentik Itu pasti bisa mereka rasakan sekali Gitu Jadi saya mau katakan sampai kapan Kita mau mempresentasikan Di hadapan mereka tuh Kesempurnaan palsu Mau sampai kapan gitu ya Yang justru semakin kita mempresentasikan itu Semakin terlihat fake-nya Semakin terlihat palsunya Nah saya sudah gak berbicara Oh kalau gitu Perlihatkan hidupmu yang amburadul Yang sembarangan Enggak juga Saya gak ngomong itu Karena pemimpin yang benar Pasti tidak hidup sembarangan Tidak hidup ancur-ancuran gitu ya Kalau pemimpin itu menjaga hidupnya benar Tapi ini berbicara tentang gini loh Dalam kehidupan kita Setiap kita Entah kita pemimpin Pelayan Tuhan Pasti melewati fase dan musim hidup Yang saya sebutnya bisa sebagai Lowest moment Atau highest moment Gak selamanya kita terus di gunung Kadang kita ada di lembah Ada di dalam masa-masa yang gak mudah Gak selamanya kita bisa bersaksi Musizat-musizat yang spektakuler Sampai mereka lihat Kayaknya memang ini anak kesayangan Tuhan Dan deh pemimpinku ini Kayaknya seperti itu gitu Untung terus Wah ngalami blessing yang Unusual gitu ya Saya rasa Gak selamanya seperti itu Ada kalanya kita dalam kondisi yang gak mudah Ada kalanya kita merasa pain Ada kalanya kita merasa berat Merasa beban yang gak mudah Lelah kita bisa Ada kalanya seperti itu Tapi satu hal yang harus kita sadari Dan itu yang membuat hidup saya berubah adalah Keperhasilan mungkin bisa membuat kita jadi inspirasi Tapi mengambil respon yang benar Dalam kondisi yang belum berhasil Justru itu membuat kita jadi teladan Wow Mungkin kita bisa cerita yang miracle-miracle yang luar biasa Tapi justru saat kita mengalami masa yang berat Tapi kita mengambil respon yang benar Itu bikin orang Ini orang teladan banget Di lembah pun tetap mengambil respon yang benar Jadi Jadi teladan bukan berarti kita harus selalu on the top Penuh dengan keberhasilan Tapi justru ketika kita berani mengambil respon yang benar Di situasi yang gak mudah Bahkan dalam lowest moment yang sangat kita pain Sangat kita grief gitu ya Tapi kita bisa mengambil keputusan yang benar Itu yang namanya teladan Dan itu yang dilihat orang otentik gitu Jadi gak perlu terlihat hebat Terlihat sempurna gitu Untuk menjadi inspirasi Justru bagaimana cara kita mengatasi Dan memaksimalkan kelemahan kita Itu menjadi kekuatan Dan mengambil respon yang benar Dalam situasi yang gak mudah Itulah teladan Itulah inspirasi Karena jujur Orang-orang yang menginspirasi hidup saya Bukan hanya orang-orang yang Wah punya hal-hal perkara-perkara yang hebat Tapi justru ketika mereka dalam deepest pain Dalam pergumulan Tetapi orang itu tetap bilang Tetapi Aku tetap percaya sama Tuhan Tetapi Aku tetap beriman kepada Tuhan Tetapi aku tetap mengandalkan Tuhan Orang-orang yang seperti itu Walaupun Walaupun Yang dia katakan seperti itu Itulah yang Wuh Inspire banget dalam hidup saya Oh ini orang ini Kelihatan banget kualitasnya Bahkan dalam lembah pun responnya benar Dan itulah yang dilihat Generasi Autentik Bukan hal-hal yang spektakuler aja Nah Kalau selama kita ngejar Pakai topeng fake Dengan Wah pokoknya aku harus kelihatan sempurna Harus kelihatan Menginspirasi Semua apa yang kulakukan Wah itu hal-hal yang spektakuler Itu ya Lama-lama kita akan jadi orang yang gak otentik Jadi orang yang gak sempur Jadi orang yang kelihatan fake Padahal kita harus sadar bahwa People will follow leader with the heart Faster than leader only with the title Jadi orang lebih dekat Lebih mau digembalakan Sama orang-orang yang Melayani dengan hati yang otentik Bukan hanya sekedar titlenya Bukan hanya sekedar kehebatannya Jadi itulah yang membuat saya bertobat Dan mengubah saya bahwa Saya gak perlu kelihatan semuanya Wah luar biasa Tapi saya mau jadi otentik Untuk saya jadi teladan Dan yang kedua Kenapa saya jatuh bangun dalam dosa Ya karena Saya sebenarnya Bukan karena dosanya yang kuat Tapi karena saya terus memutuskan Untuk menjadi penikmat Sebab itu saya harus memutusin Kesehatan rohani yang paling penting Karena itu yang akan membuat kita Jadi orang-orang yang otentik Karena banyak orang yang jago melayani Tapi gak jago dalam menjaga hatinya Menjaga kesehatan rohaninya Ya itu dari saya Dan kita akan banyak discuss setelah itu ya Lebih seru discuss Oke 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 thank you banget Pastor Samal Antan Itu bener-bener berkati banget ya Ngajarin kita banget Apalagi generasi muda Tapi mungkin ini yang jadi pertanyaan Buat sebagian besar Anak-anak muda di luar sana ya Kita nih anak muda kan kayak Jiwanya kayak masih memberontak Kita jiwanya kayak Mau-mau kita sendiri gitu loh Apalagi kalau kita ngeliat Ini mengakui ya Pastor ya Ini apalagi kalau ngeliat Kayak pemimpin youth Istilahnya gitu Atau kayak kakak rohani kita Yang kalau lagi ngomong sama kita tuh Kayaknya holy Kayaknya dia tuh Aduh kudus banget deh Kayaknya tuh dia tuh Jago banget lah Pokoknya kayak bijaksana banget gitu loh Tapi ketika kita semakin deket sama dia Kita tahu aslinya kayak Ini orang kalau ngomong sama aku Ah tapi kok aslinya B gitu loh Terus kayak yang jadi Ah ini aku tuh harus ngikutin dia pak Enggak sih sebenernya gitu loh Di satu sisi ketika dia ngomong soal kebenaran firman Tuhan Itu baik dan itu benar Tapi melihat bagaimana cara dia hidup tuh kayak gak balance sama apa yang dia omongin Nah kalau kayak gitu tuh Kita harus tetep ngikutin Atau udah deh cari aja kakak rohani yang lain yang lebih oke gitu Kalau dari Pastor gimana tuh Wow menarik Siapa duluan nih Oke Boleh siapa nih Oke Saya dulu deh Nampaknya saling menunggu Kalau saya Oke Kalau saya Kalau ada di posisi seperti itu Yang pertama pastinya Tetep hormat ya Tetep hormat sama mimpinnya Bagaimanapun Bagaimanapun itu orang yang ditaruh Tuhan Di atas kita Artinya orang yang dipercaya Tuhan untuk memimpin kita Jadi Hormat itu tetep harus Walaupun mungkin kita lihat kekurangannya Kita lihat kelemahannya Tetep bagaimanapun harus hormat Jadi Hormatnya tidak boleh hilang sama sekali Tetep honor Kemudian Coba di cek dulu Ya dalam waktu 6 bulan misalnya Dalam waktu 6 bulan Coba di cek Atau setahun ya Kalau mungkin dalam jalan 6 bulan Atau setahun atau dua tahun Coba di cek pertumbuhan Pertumbuhan dia ya Maksudnya Apakah mengalami pertumbuhan atau tidak Mengalami perkembangan atau tidak Atau hanya segitu-gitu aja Nah ini juga penting Banyak orang bertahan Tapi tidak bertumbuh Padahal yang penting itu Bukan bertahannya Tapi adalah bertumbuh Dan makin kenal Tuhan Ini kan dipanggil untuk serupa dengan Kristus Bukan serupa dengan siapa Gitu loh Tapi dipanggil serupa dengan Kristus Artinya bagaimana kita bisa Kenal Kristus lebih lagi Kalau kita sudah sulit Untuk mengenal Kristus Ya susah gitu Bagaimana kita bisa bertumbuh Jadi tolong di cek selama 6 bulan Atau 1 tahun atau 2 tahun Kalau kamu sudah mencoba untuk Survive disana Coba deh Berdoa Apakah Tuhan punya maksud lain Atau seperti apa Saya juga percaya begini Kalau seandainya Tuhan Menyuruh Kalian untuk stay disitu Masih juga Tuhan punya maksud Dan Tuhan juga pasti Kasih kekuatan buat kalian Tuhan punya tujuan Tuhan punya rencana Nah yang bagian itu Jangan diragukan Dan bertahanlah Dan jangan andalkan Kuatanmu untuk bertahan Tapi andalkan Tuhan Karena hanya Tuhan yang bisa Memuaskan Pemimpin itu gak bisa Memuaskan siapapun juga Semua orang gak bisa Dipuaskan oleh pemimpin Jadi sebaik apapun Keputusan pemimpin Selalu ada celahnya Jadi memang gak bisa Memuaskan semua orang disitu Jadi lebih baik kita Andalkan Tuhan Tapi kalau kamu memang berdoa Dan Tuhan berkata lain Mungkin kamu dapatnya Memang harus pindah Ya ikut Tuhan Ya taat Tuhan Gitu loh Saya percaya ujung-ujungnya Sekali lagi adalah Gulnya itu kan Kita serupa dengan Kristus Hidup bersama dengan Tuhan Ya sudah Atau surganya juga sama Sebetulnya kan Adakah surga yang Berbeda Saya rasa kan tidak ya Surganya dimana-amanya Juga sama gitu loh Memang Lokal church-nya Memang berbeda Tapi kan ujungnya sama Ujungnya itu sama Ujung-ujung kehidupan kita kan Dapat mahkota kehidupan Menurut saya itu dulu ya Coba yang lain ditambahkan Oke Silahkan Boleh Pastor Yusuf Boleh Pastor Samuel Silahkan Oke Masa Yusuf dulu nih Saya coba ya Ini pertanyaannya Menarik dan sulit Ini ya Yang sulit-sulit Pak dokter Pokoknya Ada Pastor Anton Dan Pastor Albert lah ya Gimana nih Ada pemimpin Yang Kita rasa Tidak pas Untuk kita teladani Kita tetap stay Atau Tidak gitu kan Oke Nah Tadi penjelasan Pastor Albert Bagus sekali ya Saya sangat setuju Saya underline aja Saya sepakat Tanya Tuhan Bagian kita Akan tetap disitu Atau Kita pindah Gitu ya Saya percaya Kalau Tuhan Mengizinkan kita Tetap disitu Pasti ada Pembelajaran-pembelajaran Walaupun mungkin Berasal dari Ketidaksempurnaan Sang Pemimpin itu sendiri Ya Nah Saya jadi teringat Kalau di Alkitab itu Ada kisahnya Tiga orang Antara Samuel Saul Dan Daud Gitu kan Mereka kan Si Saul ini kan Tidak cocok Untuk diteladani Gitu ya Karena kehidupannya Yang berantakan Gitu kan Nah Dua orang ini Punya reaksi Yang sangat berbeda Kalau Samuel Memilih untuk Leave Atau Meninggalkan Saul Sedangkan Daud Memilih untuk Tetap stay Bahkan tetap Satin Nah memang kan Jawaban atau Pilihannya kan Memang dua itu ya Antara tinggal Atau pergi Nah saya sangat Setuju dengan Pastor Abed Berdoa Kalau diperhadapkan Dengan situasi demikian Berdoa Berdoa Dalam artian Bagianku apa ini Tuhan Aku tetap Di sini Dan mungkin Mendukung Pemimpin yang Walaupun aku tahu Kelemahannya Atau aku harus Meninggalkan Dan saya percaya Apapun yang kita pilih Itu pasti ada Pembelajaran Buat kita Jadi tinggal Tinggal Jangan hanya Keinginan daging Kadang kalau gak Gak enak Itu kan Kita memilih Langsung pergi kan Tapi coba Tuntunan roh Atau tuntunan roh kudus Itu yang Perlu kita Tangkap Tuhan di momen Seperti ini Aku harus Jadi Samuel Atau aku harus Jadi Jaud Tapi sekali lagi Bukan ego kita Atau keinginan kita Terjadi Biar Tuntunan Tuhan Terjadi Itu sih mungkin Mungkin aku Nambahin dikit Boleh Jadi gini Seandainya Kalian memilih Stay Artinya tetap Honor Menghormati Artinya apa Jangan Ngomong di belakang Atau ngejelekin Pemimpinnya Sementara Kamu stay disitu Kamu malah Menjelekan Pemimpin yang ada disitu Menurut saya Itu gak bijaksana Dan itu sama sekali Tidak menghormati Kalau kamu sudah Mengalui keputusan Untuk stay Please Yang bisa kamu lakukan Adalah mendoakan Pemimpinmu Minta Tuhan Jamah Saya percaya Kuasa Tuhan Luar biasa Dan besar Dan bukan Sebaliknya Malah mencercah Atau memaki Atau Ngomong di belakang Menurut saya Itu tidak akan Membantu apa-apa Atau menyelesaikan Masalah apa-apa Disitu Dan tidak akan Menolong Pastinya Tidak akan menolong Justru akan menambah Menambah Masalah baru Disana Jadi lebih baik Berdoalah Untuk pemimpinmu Itu sih Jangan dicelak Kalau kau sudah Men-stay Gitu aja Oke Baik Pastor Sambal Anton Mau menambahkan Silahkan Tadi saya juga Tadi denger ya Pertanyaannya Agnes Juga tanya tentang Semakin deket Jadi semakin Ngerti kekurangannya Bener ya Agnes ya Tadi tanya itu juga ya Iya bener Oke Ini menarik ya Karena Saya waktu itu Pernah ketemu Sama seorang Influencer Kebetulan Ada Unlimited Fire Di Los Angeles Orangnya Cakep banget Cantik banget Tapi Ketika Akhirnya kan Saya ketemu ya Di Green Room Kita ngobrol Saya baru ngerti Kalau dia jerawatan Baru ngerti Padahal Di fotonya Di Instagramnya Keliatannya Wih sempurna banget Ternyata punya masalah Sama jerawa juga Tapi intinya gini Justru semakin dekat Ya memang kita semakin Ngerti bahwa orang itu Gak sempurna gitu ya Gak sempurna ketika kita Lihat dari jarak jauh Gitu Semakin lihat Semakin saya face to face Ketemu ngomong Eh ternyata ini juga orang Gak sempurna yang saya bayangkan Tapi yang luar biasa adalah Yang menarik Loh Saya ini bisa dekat Kenapa Berarti ada akses yang dibukakan Gak semua orang bisa dekat loh Gak semua orang bisa ketemu Orang ini gitu Bisa ngobrol Face to face Jadi intinya What a privilege Kalau kita dikasih Kesempatan dekat Sama pemimpin kita Bisa akrab Justru kita malah Wah aku jadi tahu Kejelekannya Bukan gitu Justru kita sedang dibukakan Akses loh Untuk pemimpin itu Membuka diri Untuk melihat hidupnya Jadi satu hal Yang kita harus belajar juga Kita harus bersyukur Ada leaders Pemimpin kita Yang membuka akses Nah kalau Semakin kita dekat Kita lihat Kelemahan-kelemahnya Karena memang kita Masih sama-sama Masih manusia Dan kita belajar Jadi kita jadi belajar Bahwa Ternyata dari orang Yang gak sempurna ini pun Tuhan bisa pakai Lebih Setiap kita juga punya Kesempatan yang sama Untuk dipakai oleh Tuhan Semua tokoh di Alkitab Gak ada yang Wah semuanya Gak punya salah Sempurna Even Daud Yang tadi disampaikan oleh Pastor Yusuf Juga sama gitu ya Banyak kejatuhannya Brokennessnya Tapi responnya Untuk kembali Dengan Tuhan Hal-hal yang membuat Hidupnya pulih Kembali itu yang Perlu kita lihat Jadi semakin dekat Jangan lupa Itu artinya ada Akses yang dibukakan Kalau aksesnya tertutup Kita pasti terus Lihat di Instagram Wah keren Wah luar biasa Sempurna Ya gitu Nah tentang Lalu pertanyaan tentang Harus keluar Atau bertahan Ya saya cuma Belajar dari Bapak mertua saya Pastor Adi Dia berkata gini Jangan sampai keluar Karena kita merasa Gak nyaman Tetapi keluar Karena memang Tuhan Sudah bilang Si senyata Sudah berubah Waktunya untuk Ketempat yang lebih Sesuatu yang Sesuai dengan visi Yang baru yang Tuhan berikan Jadi kenyamanan Ketidaknyamanan Bisa aja Memproses karakter kita Tetapi kalau memang Sisi yang sudah berubah Jangan dipaksakan Malah kita ganggu Malah nanti Karena memang ada Satu tempat yang lebih luas Lagi yang Tuhan akan percayakan Ya itu aja sih Jadi bener Apa yang kata Pastor Albed Dan Brother Yusuf ya Tanya Tuhan Gitu ya Tuhan tahu yang terbaik Oke begitu Saya tambah dikit lah Oh boleh Setelah kan Banyak gak apa-apa bro Teringat aja sih Maksudnya Yang kedua tadi kan Memang kalau kita Sudah jadi deket Sama pemimpin Mau gak mau Akhirnya jadi Tahu kelemahan Ya kan Karena makin deket Makin 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 jelas gitu ya Saya kalau percaya Gini apa Hukum Tabur Tue ya Oke Apa kaitannya Dengan kepemimpinan Dan pelayanan Yusuf Kalau kita bisa jadi Pengikut yang baik Kelak Kalau kita dipercaya Tuhan Sebagai pemimpin Tuhan juga akan Kirimkan pengikut-pengikut Yang baik Jadi Mungkin Ya memang itulah Ujian atau tes Sebenarnya buat kita Nah sekarang tinggal Pertanyaan buat Diri kita sendiri kan Kalau aku lihat Kelemahan pemimpin Aku mau berespon Seperti apa Kayak tadi Pastor Albed Apakah akan aku Gosipkan Atau justru Aku bawa dalam doa Atau justru Kalau aku bisa punya Kelebihan Aku akan menutup Kekurangan-kekurangan Yang ada Karena ingat Apa yang kita tabur Itu kelak Yang akan kita tuai Jadi Good followers Will be good leaders Yes Mantap Oh Thank you banget Pastor Tapi kita harus Beri sejenak nih Keluarga Rema Kita akan nikmatin Puji-pujian berikut ini So jangan kemana-mana Setelah ini Setelah ini Saya punya satu pertanyaan Yang saya pengen banget nih Tanya ke Pastor-Pester Karena ini Pasti jadi Pertanyaan hampir banyak Dan sebagian besar Dari leaders Dan juga teman-teman Yang pengen mendukung Teman-temannya Untuk bisa terus ada Di dalam Tuhan Oke Setelah beberapa pujian ini Kita bakal balik lagi Sekuarga Rema Jangan kemana-mana Tetap setia disini ya Di Rema FM Berkat bagi Bangsa-bangsa Oke Terima kasih Terima kasih Kau nyatakan Bukan karena kuat dan hebatku Tapi karena kuasa-Mu Tuhan Bekerja lah Sudah syamping Hidupku Terima kasih Terima kasih telah menonton Caramu memandangku Sungguh beda dari yang kukira Yang terbaik kau nyatakan Bukan karena kuat dan hebatku Tapi karena kuasamu Tuhan Bekerjalah dasyat di hidupku Kusia Lord, I am yours 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Kenapa kita mau ke gereja Itu kelihatan sih sebenarnya Dasarnya disitu, motivasinya disitu Akan kelihatan Kalau saya mau katakan Kenapa kita ke gereja Ya kita harus fokus Pointing to Jesus Karena apa yang sudah Yesus lakukan dalam hidup kita Apa yang sudah Yesus berikan Dalam hidup kita Itu kalau kita pointing to Jesus Ya pasti apapun yang terjadi Kita lihatnya Yesus Saya gak lagi ngomongin teori Tapi saya hari ini juga mau katakan I love my church Tapi dibalik I love my church Gereja lokal itu mendewasakan Ada proses yang Kalau saya cerita ini Udah selesai semua ya masalahnya Tapi saya bilang gak mudah loh Pernah gak? Saya worship leader pernah Didatengin singer saya ke rumah saya Dan saya dicekipin mau dibukul Karena salah paham Itu pernah Dan besoknya mau pelayanan Itu hari Sabtu Minggunya pelayanan gitu Pernah kepikiran gak? Untuk Ternyata gereja Gak malekat semua ya Saya pernah khotbah Baru point kedua Ada jemaat yang bedi Dan Menuding saya Dan bilang Gak bener itu Pak Mandeta It's happening Jadi disitu Wah hancur banget saya Waktu saya hancur banget Dan ngerasa broken banget Ngerasa gagal Ngerasa Semengerikan ini ya Gitu Tapi Ya I stay gitu Saya ada di gereja yang sama Dimana saya bertumbuh Dan itu proses Dan itu ternyata Pada akhirnya baik buat saya Gitu ya Tuhan ajarkan tentang Tentang self-control Tentang mengampuni Seperti Pastor Albed Tadi bilang gitu ya Untuk mengampuni Walaupun sakit Sakit Traumanya juga masih Tapi Apa namanya Disitu saya tau Saya semakin didewasakan Saya semakin didewasakan Semakin dibentuk Dan benar Saya ke depan Kalau saya memperlakukan orang Saya akan menjadi Lebih baik lagi Gitu ya Saya akan Mau jadi orang yang Maksudnya gak seperti Peristiwa-peristiwa Yang saya alami Gitu Saya make sure Kalau saya jadi pemimpin Saya mau jadi orang-orang Yang compassion Yang mau hadir Yang mau mendengarkan Dan mau Kalau tegur Empat mata Kalau puji didepan Banyak orang Itu saya belajar Dari peristiwa-peristiwa Seperti itu Jadi itulah Yang mendewasakan saya Jadi kalau kita Hanya Apa ya Bergereja Terus lihat segala hal Yang gak sempurna Kita jadi mundur Ya benar Kita mau kemana Semua juga gak sempurna Even itu Mbak Tuhan yang spektakuler Pun kalau lihat Lebih dekat lagi Ya gak sempurna Gitu Gerejanya juga sama Orang-orang ya Orang semuanya Orang-orang yang bukan sempurna Tapi mau Dalam perjalanan kehidupannya Mau disempurnakan Kan gitu Jadi semuanya berproses Masalahnya aja Beda-beda Gitu ya Kalau Pastor Cristo bilang Semuanya tuh rawat jalan loh Gitu ya Di dalam perjalan itu Semuanya rawat jalan Jangan mikir semuanya Dokter malekat semua Gitu ya Dokternya Tuhan Yesus Gitu Jadi ya Kita mau terima Karena besi menajamkan Besi manusia menajamkan Sesamanya Tapi kalau ada sesuatu hal Yang menyakiti hatimu Pointing to Jesus Apa yang sudah Yesus lakukan Dalam hidupmu Itu yang membuat kita bertahan Itu dari saya Semoga menjawab Wow Memberkati banget Pastor Thank you banget Oke Dan untuk pertanyaan selanjutnya Mungkin yang jadi pertanyaan juga Buat anak-anak muda ya Biasanya nih Kalau udah semakin deket kan Rasa teman ya Kalau udah rasa teman Nanti memperlakukannya teman Gitu loh Kalau leader kita Ya diperlakukannya teman Dan Kalau sama teman kan Biasanya kita kayak Ya udah lah ya Nggak ada batasan sama sekali Ngomongnya pun juga Nggak ada batasan Itu terus gimana tuh Pastor Kira-kira Harus apa tuh kita Biar Oke masih ingat nih Ini pemimpin aku nih Ini pemimpin aku nih Gitu Siapa dulu yang jawab nih Silahkan Oke Kalau saya pribadi Jujur sih pengalaman saya ya Saya tidak pernah Diperlakukan sebagai teman mereka Oh Padahal saya deket Oke Ada orang-orang tertentu Yang deket saya Dan mereka ngerti persis Kekulangan saya Dimana Kelemahan saya dimana Ini orang-orang Yang ngerti persis Tapi mereka tetap Hormat sama saya Mereka tidak Menganggap saya Kayak teman sendiri Enggak Gitu loh Semuanya itu tergantung Bagaimana kita Sebagai pemimpin Membawa diri Membawa diri kita sendiri Maksudnya ya Iya Kalau kita menaruh Hormat kepada orang lain Otomatis juga orang lain Juga akan menaruh Hormat sama kita Ketika kita Menghargai orang lain Otomatis juga orang lain Juga akan menghargai kita Jadi sebetulnya itu Suatu bentuk ya Suatu bentuk Bagaimana kita Membawa diri Gitu Yang sampai Babes banget ya Gitu Deket boleh deket Cuma gaya komunikasinya Juga perhatikan Gitu loh Ini gaya komunikasi Dengan siapa Tentunya Berbeda antara Saya bicara dengan Pastor Anton Nama Pastor Yusuf Dengan misalnya Orang-orang yang Saya pimpin Tentunya gaya bahasanya Gaya komunikasinya Berbeda Gitu loh Intonasinya Juga berbeda Yaitu Apa namanya Dynamiknya berbeda Jadi harus ngerti dulu nih Ketemu dengan siapa Gaya berkomunikasinya Disesuaikan So good Hormati mereka Hargai mereka Otomatis itu Akan balik dengan Sendirinya Saya itu dulu deh Nanti yang lain Kamu melengkapi Oke siap Silahkan selanjutnya Boleh Pastor Yusuf Atau Pastor Samuel Anton Silahkan Pastor Yusuf dulu tuh Oke siap Pastor Anton dulu lah Itu akan lebar-lebaran Aduh Serius Silahkan Siapa yang ini Oke 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 kalau dari saya sih Timing tuh matters ya Itu Yang Pastor Albert tadi bilang Bagus banget Itu kita harus tau Waktunya Tempatnya gitu Nah justru kalau kita Dibuat akses Dibukakan akses Untuk dekat dengan pemimpin kita Tidak sampai tau Ngerti Jeroan-jeroannya Segala macem Itu sebenarnya Akses untuk apa sih Karena pemimpin itu Membuka diri Untuk mendengar Bukan apa yang Hanya ia ingin dengar Tetapi Apa yang penting Untuk ia dengar Gitu Jadi kalau Saya begitu dekat Dengan seseorang Dengan Leaders Dengan leader saya Jadi saya diberikan akses Untuk bisa memberikan Masukan yang jujur Itulah yang mereka Tunggu Sebenarnya Bukan sekedar Yes men Semuanya oke Kita bisa saling bertukar pikiran Itu akses Tapi bukan berarti Ketika kita saling jujur Saling ngerti Justru kita jadi Menggampangkan Jadi buat segala sesuatu Jadi Make fun Segala macem Enggak Kita harus ngerti Situasinya Sedang dimana Situasi apa Sedang di waktu yang seperti apa Itu penting Bahkan dalam cara Penyebutan pun Saya berbeda Kadang-kadang Dengan Kakak rohani saya Saya bisa Kalau ketemu Saya bilang Kok apa kabar Kak apa kabar Tapi kalau ada orang lain Saya bilang Gimana pastor Itu udah beda Timingnya seperti apa Udah beda Jadi selalu harus ada Selalu ada respect Bahwa Walaupun akses Sudah dibukakan Semginya rupa Bukan berarti Kita malah Oh ternyata Pemimpin juga gitu aja Enggak Bukan gitu Itu privilege Sebuah Sebuah Hal yang gak bisa Semua orang Bisa dapat Dan kalau kita dapat Jaga kepercayaan itu Ya itu dari saya Oke Ya sebenarnya terakhir Pastor Yusof nih Silahkan Oh Kepemimpinan itu Menurut saya Kayak keluarga ya Misalnya kepemimpinan Komunitas Yud Lokal terbentuk Menurut saya Kayak keluarga Menurut saya Masing-masing keluarga Pasti punya budaya Pasti punya Apa ya Aturan-aturan Masing-masing gitu ya Nah justru Disinilah menurut saya Peran penting Dari sang leader itu Untuk menanamkan Nilai-nilai Misalnya Nilai-nilai Honor Nilai-nilai Saling menghargai Dan itu Pasti gak akan Menimbulkan yang Cerita Peserabek tadi Sembarangan Dan lain-lain Itu pasti Akan terhindarkan Menjadi Autentik Itu wajib Karena dengan Autentik Kita sangat mudah Untuk diteladangi Tapi tentu Tentu juga harus Kita Kembangkan Value-value Batasan-batasan Yang akan Membuat Keluarga Tadi itu ya Pemimpinan yang saya Anggap sebagai Keluarga itu Bisa sehat Saya kok masih Teringat Pertanyaan sebelumnya Ini Oke Boleh Kalau mau disambung Silahkan loh Mas Tadi kan Pertanyaannya kan Orang dengan Begitu mudah Keluar Gereja Karena melihat Kelemahan Sang Pemimpin Pahitnya Sama manusia Tapi Tuhannya Yang ditinggalkan Nah yang pertama Ini memang Virus yang Kalau boleh saya Bilang Iblis sering Tebar kebanyak Orang Khususnya Ke orang-orang Yang potensi Dengan Ditebar Virus ini Mereka jadi Undur Potensinya Jadi gak keluar Dan itu Yang Iblis Mau Sadari Jangan Jangan Anda yang Sedang alami Itu tuh Sebenernya Anda tuh Orang yang Sangat potensi Hanya Anda mungkin Kalah Di pertempuran Itu Makanya Anda Sekarang Kepala Sudah gak Pelayanan Sudah Ibadah Dan lain-lain Bisa jadi Anda itu Sebenernya Orang yang Sangat potensi Dan menjadi Incaran Iblis Kemudian Berikutnya Yang namanya Buah roh itu Muncul Itu bukan Di keadaan Yang enak Tapi justru Di keadaan Yang tidak enak Sabar Sabar Itu kapan muncul Ya ketika Ketemu orang-orang Yang menjengkelin Kan Buah roh itu Jadi keluar Setia Itu kapan muncul Ya pas Keadaan gak enak Dan kita tetap Bertahan Dan berbuah lebat Itulah yang disebut Setia Kapan Ya itu Pas keadaan Gak enak Jadi Kalau ada Pemimpin yang Nyakitin kita Sebenernya itu Sekolah Untuk Buah roh kita Ini jadi muncul Nah itulah Potensi-potensi Kita juga Bisa Itu Oke Wow Sedap 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 Terus saya tadi Nyambung ya Yang pertanyaan berikutnya Tadi Oke Asy Lanjut Oke silahkan Menurut Buku yang saya temukan Di jurang Oh enggak Siku Dua Jadi Pester Kasih Satu punchline Terakhir nih Biar Generasi sekarang tuh Bisa lebih Ngerti lagi Dan lebih bijak lagi Dimana harus stay Atau dimana harus bertumbuh Di tempat yang lain Silahkan Pester Boleh Pester Albert dulu deh Kalau Oke Saya dulu ya enggak Bapak Oke Oh yaudah Pester Yusuf dulu Terima kasih Terima kasih Pester Barcelona dulu lah ya Real Madrid Kita kan sama Terus semua ya Ngomongin boleh Oke Betapa Pentingnya Pemimpin Dalam Hidup kita Jadi pastikan Anda dinaungi Di ayumi Pemimpin yang terhubung Dengan surga Yes Mantap banget Oke Selanjutnya Silahkan Kalau saya Tentunya Tidak ada pemimpin Yang sempurna Semua pemimpin Atau gereja lokal Tidak ada yang sempurna Semua ada kekurangannya Semua ada kelemahannya Toh Tapi itu Kita harus ingat Satu hal Bahwa Orang yang Tuhan Percayakan Untuk pemimpin kita Adalah mereka Jadi apa yang harus kita perhatikan Yang kita lakukan Adalah cuma satu Honor Menghormati mereka Apapun itu Dan sekali lagi Saya ingatkan Kalau mulai Misalnya kita merasa Tidak bertumbuh di sana Atau kita Tidak mengalami pertumbuhan Tidak Tidak Makin Mengenal Tuhan Lebih lagi Buah-buah roh kita Tidak keluar Coba deh Kita cek mungkin ya Apakah yang salah Kadang kita ini Seringkali menyalahkan Pemimpinnya Tapi berapa banyak Yang kita Men-crosscheck diri kita sendiri Mengevaluasi diri kita sendiri Jadi sebelum Sebelum nuding orang Alangkah baiknya Coba kita crosscheck diri kita sendiri Kita ini Tidak bertumbuh Karena apa Dan karena siapa Apakah karena Kamu yang memang Tidak punya satu Pribadi dengan Tuhan Tidak mencari Tuhan Tidak pernah baca firman Dan inginnya bertumbuh Dan Hanya menginginkan Dapat firman Hari Minggu Misalnya Waktu ada service Tentunya gak akan Pernah bisa bertumbuh Nah coba dicek disitu dulu Kemudian kalau Kamu sudah melakukan Bagianmu Nah saatnya seperti Dari awal Saya bicarakan bahwa Yuk Berdoa Tanya Tuhan Tuhan itu mau gimana Apakah musimu Masih disitu Artinya kamu stay disitu Karena Tuhan Ingin kamu belajar Sesuatu Atau kamu Pengen Tuhan punya tujuan Disana Atau Memang saatnya Seasonmu disitu Abis Dan harus pindah Karena Tuhan itu Pengen bawa kamu Lebih lagi Saya Anggap ini ya Seperti pohon ya Pohon itu kan Akan tumbuh bertumbuh terus Kamu gak akan Pernah bisa Taruh di pot terus Dia akan bertumbuh Akarnya makin besar Ada waktunya Dia harus ditaruh Mungkin di jalan Kenapa? Karena di pinggir jalan Dia akan bertumbuh kuat Makin tinggi Makin tinggi Makin tinggi Makin tinggi Makin tinggi Kalau dia ditaruh pot terus Ya tumbuhnya Yang kecil terus Nah kita harus ngerti Season kita Ada dimana Bagaimana sekarang ngertinya Tentunya berdua Tanya Tuhan Oke Yes Terakhir Silahkan Jadi kalau teman-teman Ada di saat ini Sedang ada di Gereja apa Atau Dimana ditempatkan Di komunitas apa Ditempatkan Saya mau katakan Jangan cuma Go through life Tapi grow through life Jadi Jangan hanya Menjalani aja Bergereja Tapi bertumbuh lah Di situ Bertumbuh lah Di situ Itu penting Karena Sekaligus Saya mau katakan Bahwa Mungkin kalau kita Datang ke unlimited fire Atau kemana Event Yang conference Itu bikin kita Trigger kita Untuk yang Wah on fire Semangat Dapat banyak Tapi pendewasaannya Itu dimana Di gereja lokal Di local church Kita itu Didewasakan Daud Diurapi Jadi raja Tapi Daud Akhirnya Memerintah Jadi raja Itu butuh Waktu 15 tahun Ada prosesnya Di situ Jadi Bukan hanya Sekedar Wah Aku lebih enak Ikut UF Ikut ini Wah Alami banyak Iya bagus Tapi kembali Ke local church Supaya Apa yang kamu dapat Itu akhirnya Bisa kamu hidupi Gitu Di situ ada Ada prosesnya Di situ ada Berdarah-berdarahnya Tapi itu It's goal Itu bagus banget Untuk perjalanan Kehidupan kita Menjadi dewasa Karena goalnya Sekali lagi Yang Tuhan inginkan Bukan penyamanan Tapi goalnya adalah Pendewasaan Gitu Semakin serupa Dengan Tuhan Itu yang dia rindukan Dari proses yang ada itu Itulah yang mendewasakan kita Jadi jangan cepat menyerah Mau kemana-mana Juga nanti sama Di prosesnya sama Jadi jangan khawatir ya Oke Wow Mantap banget Bener Di pelajaran Buat kita Anak-anak Oke keluarga Kalo gitu Terima kasih buat Kebersamaannya Di acara 60 MBPS Dan kami yang Terdiri Mohon maaf Untuk hal yang kurang berkenan Selama kami siaran Dan diberkati Untuk memberkati Shalom Shalom Sampai jumpa Sampai jumpa